teh botol sosro udah itu udah didesain puluhan tahun yang lalu tapi kagak diganti itu botolnya bentuk packagingnya enggak diganti kenapa karena mereka tahu bahaya mengganti packaging untuk fast moving can summer goods contoh misalnya gini anggap saja pokari pokari sweetnya atau teh botol sosroh 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 itu enggak usah ada labelnya botolnya atau coca-cola an enggak usah ada tulisan coca-cola enggak usah ada tulisan warna merah untuk coca-cola cuma cukup botol kosongan aja dan teh botol yang kosongan dosa tulisan apa-apa saya yakin teman-teman bisa mengidentifikasi ini botol brandnya apa Hai luan Kenapa karena botol itu bagian dari visual identity yang bisa dikenali oleh pikiran Oke sekarang begini ketika brand teman-teman sudah diingat oleh pelanggan kuat di pikiran konsumen bentuk packaging dari brand teman-teman adalah misalnya seperti pokari udah diingat kuat oleh audien pokari situasinya ya udah diingat oleh audien kemudian pokari mendengar sebuah workshop seminar itu yang mengatakan bahwa kalau ganti packaging pasti naik omset ayo cepet-cepetan ganti packaging gitu kan nah kemudian pokari merasa terinspirasi akan mengganti packagingnya jibret langsung pokari ganti packagingnya padahal kalau kita ngomong pokari itu packagingnya enggak ada bagus-bagusnya sama sekali kagak ada tulisannya cuma gitu-gitu aja kok cuma pakai seret gitu doang enggak ada seninya seninya mau seni apa gambarnya juga enggak ada enggak ada seninya sama sekali enggak ada seninya sama sekali kemudian pokari merasa minder dan lain-lain akhirnya pokari gantilah packaging oke supaya mencolok pokari ganti warna merah pokari ganti warna merah botolnya pun dibuat botol yang sangat unik sekali yang berbeda dengan yang lain ya dan Anda konsumen tidak mengetahui konsumen tidak mengetahui bentuk botol pokari yang baru apa yang terjadi coba ketika konsumen ingin membeli pokari datang ke Indomaret datang ke Alfamart buka mana pokari ya kok enggak ada ya Kenapa tadi ingat ketika teman-teman ingin membeli sebuah minuman fast moving consummate bagus enggak dilihatin satu persatu mana ya pokari ya enggak kan cuma sekilas aja dan yang ada di memori teman-teman bentuk pokari warnanya biru botolnya begitu seperti yang sudah diingat kemudian pokari mengganti botolnya yang ada di rak tanpa berkomunikasi kepada audiennya bahwa kita udah berganti botol apa yang terjadi konsumen tidak mengenali packaging pokari yang baru kalau tidak mengenali packaging pokari yang baru saya tanya ke kalian semua ya kalau kalian mencari sebuah brand anggap saja pokari tadi dan ketika di rak tidak ditemukan apa yang kalian lakukan tetap mencari pokari di outlet lain atau mengganti brand lain saya sangat yakin teman-teman akan mengganti brand yang lain betul kan mengganti brand yang lain artinya kemudian pokari cirah turun omsetnya gara-gara ganti packaging betul kan kenapa disini pertanyaan kenapa karena dicari nggak ada bukan pokarinya nggak ada bukan pokarinya nggak ada stoknya di display ada hanya konsumen tidak mengenali mana packagingnya pokari bukan nggak ada dirak loh ya ya bukan nggak ada dirak tapi karena tidak dikenali konsumen tidak melihat ketika tidak melihat ya udah ganti yang ada yang dikasih itu apa gitu ya clear ya sehingga ganti packaging makanya kalau kita dapat klien kita interview dulu kita riset dulu nih interview internal dulu sudah sejauh mana brand ini dikenal oleh konsumennya kalau udah tersebar luas apalagi yang pentingnya fast moving kan summer goods gitu kan sangat riskan kalau mau mengganti packagingnya total 100% diganti bahaya 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 lah pokoknya itu kalau memang bener ganti packaging bisa naikin omset itu coca-cola itu botol udah didesain ratusan tahun yang lalu tapi kagak diganti tuh botolnya bentuk packagingnya nggak diganti kenapa karena mereka tahu bahaya mengganti packaging untuk fast moving kan summer goods sangat bahaya sekali harus hati-hati banget tuh kalau mau ganti packagingnya untuk fast moving kan summer goods terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih